Tanaman ini merupakan jenis tanaman cabi rawit ini ya Kalau mungkin harganya pas tinggi ini keuntungannya pasti sangat banyak sekali ini Untuk hasil panennya cabi rawit ini Media tanam yang digunakan rata-rata memakai jenis kompos Yang terbuat dari adunan pupuk kandang yang berupa kompos Itu biasanya diambilkan dari kotoran hewan ternak jenis kamping Pengolahnya dari kompos tersebut sebenarnya mudah dan gampang ya Yang penting jenis kotorannya hewan sudah bisa dikeringkan Dan dibersihkan dari kotor-kotorannya Dari daun dan rumput yang sudah mengering itu dibisahkan Dan nanti bisa diadoni memakai jenis campuran abu yang terbuat dari rambut yang dibakar itu ya Dan nanti bisa disebarkan di lokasi tempat penanaman jenis cabai atau sayuran yang lain-lainnya Itu sangat cocok sekali, sangat bagus sekali untuk jenis berbagai jenis tanaman yang mau ditanam Untuk memenuhi kebutuhan airnya, Alhamdulillah daerah kami masih bisa terpenuhi dan cukup Meskipun pada waktu kemarau panjang, kalau soal masalah ilikasi kebutuhan air Daerah sini masih bisa terpenuhi dan bisa cukup ya teman-teman Soalnya daerah kami sini ini berkepertepatan digelilingi oleh sebuah sungai Sungai itu merupakan sungai catur yang alirannya menuju ke arah Bengawan Solo Dan air yang mengalir melalui sungai catur itu sangat lumayan, sangat besar Apalagi kalau di musim penghujan itu sangat berbahaya sekali bila dibuat untuk main anak-anak Ini aliran sungai catur yang berada di lokasi tempat ini Padahal aliran sungai yang mengalir ini sudah terbagi dua Tapi airnya masih tetap besar Maka dari itu sangat berbahaya sekali Bila dibuat untuk kelen ataupun dibuat main anak-anak di tempat lokasi kawasan sungai yang ada di sekitarannya sini Dan di sini di lokasi sungai catur ini ada sebuah tempat penyeberangan Nah ini merupakan jembatan sesek Jembatan ini yang terbuat dari bambu Sebagai perlintasannya warga Bila mau menuju ke sawah Dia melewati perlintasan jembatan yang ada di lokasi sini Jembatan ini yang ada di lokasi ini Kenapa ini yang ada di lokasi ini? Jembatan ini yang ada di lokasi ini Terimakasih sepertinya tidak ada di lokasi ini Terimakasih sepertinya bukan di lokasi ini Menara dan di lokasi ini kok nyadrang jembatan muntah kok Rado Ado melakukan ini masih jembatan kerasa itu yang terbuat dari bangun sebagai jembatan penyeberangan di lokasi sungai Tabor sini ya kan ke-canggah 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 Terima kasih telah menonton Kerabu Kerabu Warung ini berada di atasnya sungai kanal yang dibentuk sedemikian rupa ini sebagai tempat warung kopi Saya sangat senang sekali bila berkeliling di sebuah berkampungan yang macamnya seperti ini Dan disini pasti saya dapati banyak sekali jenis tanaman yang ada di pengarangan rumah sekitar pemukiman itu banyak sekali teman-teman ya Ada macamnya bunga, pakar batas, itu juga banyak tanamannya Dan disini pun terdapat sebuah tanaman pohon bambu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin penges tulipun Tanaman bambu ini merupakan jenis tanaman bambu hapus Yang biasanya digunakan sebagai kerajinan warga Sebagai bahan hanyaman seperti Tumbuh Tempat sampah Binjing Dan berbagai hanyaman yang siratannya terbuat dari jenisnya pohon bambu Dan ini merupakan sebuah bangunan rumah lama Ini merupakan rumah khas Ada tulang jawa ini ya teman-teman ya Model bentuk bangunan rumahnya berbentuk rumah model serotong Seperti yang anda saksikan dan kalian lihat Masih ada jenis tanaman pohon bambu yang berlokasi di daerah depan ini teman-teman ya Ini gak ada pohon mas pakir Pakir gak ada panik Masih ada panggur mirami cuaca untuk waktu saat ini memang waktunya musim penghujan jadi kalau sore air itu sering terjadi curah hujan yang sangat tinggi sekali ya teman-teman ya hujannya sangat lebat sekali meskipun di daerah kami sering terjadi curah hujan yang sangat tinggi mudah-mudahan tidak sampai terjadi banjir teman-teman ya tidak sampai terjadi banjir mengenali pemukiman perumahan warga yang ada di lokasi daerah sini biasanya kalau hujan seperti ini menunggu kelihatan putih itu biasanya hujannya mesti rata biasanya terjadinya hujan itu sangat merata di sekitarannya daerah ini bukan sekitaran sini cuaca macamnya kayak gini ini ya enaknya buat minum kopi memil gorengan tempe gorengan singkong pastinya terasa sangat nemat sekali teman-teman apalagi kita kalau memilnya barengan sama keluarga sama anak istri kita selamat rasa lebih nemat sekali oke teman-teman semuanya saya agir sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi dalam tayangan videoku yang berikutnya semoga videoku ini bisa menjadikan tontonan hiburan bagi kalian semuanya tetap semangat dalam melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-harinya syukuri dan nikmati atas apa yang kita dapatkan semoga semuanya bisa menjadikan berkah buat keluarga kita semuanya yang ada di rumah sementara waktu aku mohon pamit dari hadapan kalian semuanya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semuanya yang ada di rumah selamat menikmati